Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Pada hari ini teman-teman yang akan kita bahas Yaitu mengenai Ormas baru Ormas FPI Jadi FPI ini kalau dulu namanya Atau singkatan dari Front Pembela Islam Tetapi FPI kali ini adalah Front Persaudaraan Islam Apakah ada kaitannya dengan FPI Front Pembela Islam yang kemarin Di bawah Habib Rizik Siap Namun yang terjadi kali ini teman-teman Habib Rizik Siap tidak masuk dalam Front Persaudaraan Islam Tetapi Habib Rizik dan Munarman Ini tetap bagian dari Front Persaudaraan Islam Namun tidak masuk dalam Organisasi atau struktur organisasi yang baru ini Dan ini dideklarasikan di Jawa Tengah teman-teman Dan ketuanya kalau tidak salah Adalah diimpin oleh Kurtubi Jailani Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan terkait Front Persaudaraan Islam Yang ini singkatannya berbeda dengan Front Pembela Islam Tetapi disingkatnya tetap FPI Apakah FPI ini nanti kalau diajukan ke pemerintah Akan ditolak atau seperti apa Karena kalau kita melihat teman-teman Bahwa kemerdekaan berserikat berkumpul Mengeluarkan pendapat Ini adalah hak setiap warga negara Dan semua orang bisa melakukan itu Nah kalau ini ditolak tentu Harus punya argumentasi yang jelas dari pemerintah Tetapi saya pikir mengapa ditolak Karena ini berbeda dengan Front Pembela Islam Yang kemarin dibawa Habib Rizik siap Nah teman-teman kita akan baca berita dari JPNN.com teman-teman Front Persaudaraan Islam dipimpin Kurtubi Jailani Ini visi FPI versi baru Front Persaudaraan Islam atau FPI versi baru Telah dideklarasikan di Jawa Tengah Pada Minggu 12 September 2021 lalu Hal ini dibenarkan oleh Ex-Sekataris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Januar Aziz mengatakan Kiai Haji Kurtubi Jailani Sebagai Ketaumum Dewan Pimpinan Pusat DPP Front Persaudaraan Islam Betul dideklarasikan di Jawa Tengah Kata Aziz kepada JPNN Jumat 17 September 2021 Malam Sarjana Hukum lulusan Universitas Pancasila itu menjelaskan Sejauh ini FPI telah memiliki 10 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD 10 DPD itu tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat Ada 10 DPD saat ini Aktivitas kami Mengonsolidasi di wilayah tersebut Untuk membuat DPW dan DPJ Ujar Aziz Pria yang juga kuasa hukum Mabib Desik Itu menjelaskan Visi dan misi FPI versi baru Itu Visinya terwujudnya kehidupan Islam yang Kafah dan rahmatan lil'alamin Serta penuh rasa persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI Nah teman-teman kalau kita melihat visi Dari FPI versi baru ini Saya tidak melihat ini bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Karena kalau Ormas itu bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Maka pasti ini tidak diberikan izin oleh pemerintah Dan bisa mungkin kalau sudah berdiri bisa diubarkan Tetapi ini sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila Visinya memang ini mewujudkan kehidupan Islam yang kafah dan rahmatan lil'alamin Dalam pinggai negara kesatuan Republik Indonesia Kemudian teman-teman Ditegaskan front persaudaraan Islam Ingin menerapkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan Dengan semangat kemanusiaan dan keadilan Serta persaudaraan dan bersatuan Pria kelahiran Jakarta itu Memastikan Habib Rizik Sihab dan Munarman Tidak masuk dalam struktur organisasi Kendati demikian jelas asis Keduanya selalu ada Dalam bagian dari FPI versi baru Tidak masuk struktur organisasi Tetapi semangat dan jiwanya selalu ada dalam sanubari kami Pungkas asis Januar Sebelumnya FPI telah merilis logo baru berbentuk bundar yang didominasi warna hijau pada 17 Agustus 2021 Ada tulisan FPI pada sentralogo yang dikelilingi gambar tasbeh dan tiga kubah emas Pada bagian lingkaran luar tasbeh bertuliskan Tulisan front persaudaraan Islam yang melingkar di bawah Ada pun di bagian atasnya terdapat huruf hijaiyah yang berbentuk kata dalam bahasa Arab Nah itu teman-teman terkait Ormas baru front persaudaraan Islam Kalau namanya ini sama-sama FPI-nya tetapi singkatannya berbeda Jadi kalau FPI dulu front pembela Islam Kalau ini front persaudaraan Islam Jadi ingat yang pernah disampaikan Habib Rizik Sihab Beliau pernah mengatakan Kalau FPI front pembela Islam diubarkan Maka setelah itu saya akan membentuk laki FPI yang baru tetapi singkatannya berbeda Tetapi kalau ini dibubarkan lagi dibentuk lagi Nah ini kenyataan teman-teman Kenyataan front pembela Islam diubarkan Maka akan muncul front baru yang disebut dengan front persaudaraan Islam Apakah ini melanggar aturan? Melanggar hukum? Saya pikir selama tidak berhentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Maka ini sah-sah saja Nah kalau misalkan resim ini ubarkan front Persaudaraan Islam Tanpa ada dasar yang jelas Maka ini akan menjadi catatan sejarah yang buruk bagi sistem ketatanegaraan kita Karena selama ormas itu tidak berhentangan dengan Pancasila Tidak berhentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Maka ormas itu sah Sebagaimana ormas-ormas yang lain yang telah berdiri di Indonesia Jadi itu teman-teman Sebenarnya hal yang wajar Kalau masyarakat itu berkumpul, berpendapat Membentuk ormas, membentuk organisasi Membentuk partai politik Karena itu adalah hak setiap warga negara Dan kita tentu punya pilihan Dan ingin masuk ke ormas mana Ingin masuk ke orpol mana Ini tergantung juga kepada masyarakat Indonesia Dan semua diberikan hak Diberikan ruang Karena ini di alam demokrasi Yang mana saat ini diberikan kewebasan Tidak hanya kewebasan berpendapat Tetapi kewebasan untuk Membentuk sebuah ormas Organisasi Membentuk sebuah lembah kebersyarikat Ini juga diberikan kewebasan Dan itu hak setiap warga negara Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terima kasih Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih